Hai halo cover yang diperlihatkan soal sebagai berikut soal ini mengenai fluida statis Hai berdasarkan soalnya diketahui bahwa sini ada sebuah pipa U nah sudah gambarnya misalnya ada pipa U awalnya itu berisi air kemudian sebelah kirinya bagian kaki kiri pipa tersebut dimasukkan zat cair yang lain setinggi 20 cm sehingga nanti permukaan airnya itu akan lebih tinggi 16 cm terhadap permukaan air yang ada di sebelah kiri pipa U masa jenis airnya 1 gram per cm3 maka berapakah masa jenis zat cair tersebut jadi nanti diketahui sini ada dua zat cair yang pertama air yang kedua zat cair yang lain seperti terlihat pada gambar nah untuk tinggi zat cair itu sebesar 20 cm katanya haja cair sama dengan 20 cm kita ubah ke satu internasional dibagi 100 jadi 0,2 meter kemudian ada tinggi akhirnya ha air terhadap permukaan air sebelah kirinya di perbedaan kanan dan kiri permukaan airnya adalah 16 cm high 16 cm kita ubah ke meter jadi sama dengan 0,16 m dan sudah diketahui masa jenis zat cairnya 1 gram per cm3 nah nanti kita ubah ke satu internasional kilogram per meter kubik kalau mau langsung kita bisa langsung konversinya dengan cara dikali 1000 jadi 1 gram per cm3 menjadi 1000 kg per meter kubik yang ditanyakan dari soalnya adalah masa jenis zat cair atau roza cair maksudnya masa jenis zat cair yang lain selain air Hai jadi pada gambar tersebut nanti kita gunakannya sesuai dengan gambar hukum pascal jadi menurut pascal bahwa tekanan yang diberikan pada fluida itu akan diteruskan segala ke segala arah secara merata sehingga nanti tekanannya di setiap titik ya itu akan sama di setiap titik itu misalkan kita ambil disini ada titik 1 dan 2 maka tekanannya ini akan sama P1 sama dengan P2 nah ini berdasarkan hukum pascal jadi kalau kita hitung P1 itu kan tekanannya merupakan tekanan total ya ada tekanan oleh permukaan tekanan di permukaan air atau tekanan udara P0 nanti ini juga ada tekanan oleh rogeha tekanan dari zat cair yang diam begitu pula di bagian yang kedua ya tapi karena kiri dan kanan itu sama terbuka kanannya P0 nya sama satu atmosfer terbisa eliminasi Hai ini ketahui kita ambil sebuah garis bantu nah disitu ada tinggi yang 20 cm adalah tinggi zat cairnya terhadap titik acuannya terus tinggi zat tinggi airnya terhadap titik acuannya titik 2 itu h airnya 0,16 meter atau 16 cm nanti berdasarkan hukum pascal kita umuskan bahwa P1 itu kan roze cair kali G kali haze cair P2 roa air G kali ha air sama juga dengan tekanan hidrostatisnya karena kalau kita lihat tekanan tekanan P0 nya di permukaan zat cairnya sama ya jadi di sebelah kiri atau P1 kan ada P0 nya di sebelah kanan juga ada P0 nya nah itu bisa saling menghilangkan kita eliminasi dan nanti sebelah kiri dan kanan kanan genya juga bisa kita eliminasi Hai sehingga persamaan jadi roze cair kali 0,2 haze cirekan 0,2 meter sama dengan roh airnya 1000 dikali ha airnya 0,16 meter sehingga menjadi roze cair kali 0,2 sama dengan 160 0,16 dikali seribun 160 roze cairnya sama dengan kita bagi dengan 0,2 160 dibagi dengan 0,2 sehingga roze cairnya 800 kg per meter kubik yaitu masa jenis zat cair roze cair untuk zat cair yang lainnya ya jadi zat cair yang ada di sebelah kanan pipa Sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya